Lao Feng memandang Babata dan dia berkata, aku sama sekali tidak merasakan jejak jiwa. Kemudian Babata menjawab, kenapa kamu sangat terkejut? Tuhan adalah makhluk abadi, jika kamu merasakan jejak jiwa yang diciptakannya, bagaimana dia bisa disebut abadi? Dengan level master jiwa yang terpatri, bahkan penguasa sektor tidak akan merasakan apapun, Apalagi penjelajah bintang sepertimu, Lao Feng tidak berdaya mendengar itu. Lalu Babata berkata, mulai hari ini, setiap kali kamu memasuki ruang virtual ini, motif utamamu adalah berlatih dan belajar, aku bisa memberimu saran. Lao Feng mengangguk dan dia berkata, aku mengerti saran apa yang kamu miliki. Kemudian Babata berkata, kamu harus menyadari pentingnya pelatihan tempur, dan kamu harus melatih senjatamu. Lao Feng mengangguk, lalu dia berkata, Babata, aku seorang pembacar roh, tubuhku sudah cukup kuat, jadi aku hanya latihan seminimal mungkin. Aku butuh istirahat. Mendengar itu, Babata sangat marah. Lalu dia berkata, biarkan aku memberitahumu, seorang pejuang yang ingin berkembang, mereka harus fokus pada semangat dan kemauan. Dan untuk para pembacar roh, mereka juga harus menyadari pentingnya tubuh dan energi genetik, kamu tidak akan bisa melihatnya sekarang. Lalu Lao Feng menjawab, Keterampilan pedangku berada pada tingkat ahli, dan teknik tubuhku pada tingkat yang sempurna. Babata hanya bisa mengangkat kepalanya, dan dia berkata, Menurut level alam semesta, teknik pedang dan teknik tubuhmu semuanya berada di level dasar. Itu sangat menyedihkan. Di planet Yunmo, siswa level 9, mampu menjadi pengganda 10. Lao Feng kaget, dan dia berkata di dalam hatinya, Ini bahkan lebih tinggi dari Dewa Petir. Babata pun melanjutkan, Pelatihan seorang pejuang, kamu dapat belajar sendiri. Jika tidak memahami sesuatu, tanyakan saja kepadaku. Tiba-tiba, semua buku pelatihan pembacar roh semuanya terbang. Lalu, Babata berkata, Kamu perlu mempelajari buku ini dengan sangat baik. Lao Feng mengamati buku-buku itu dan mengambilnya. Kemudian, Babata berkata, Ini adalah rahasia khusus dari planet Yunmo, Yang tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ini adalah harta karun sejati, Dari tingkat bintang hingga tuan domain. Ajaran dari planet Yunmo semuanya lengkap. Di dalam ruang pelatihan, Lo Feng merasakan tubuhnya mulai mati rasa. Babata tertawa, Lalu dia berkata, Tiga jam sudah berlalu, Penggabungan telah mencapai langkah terakhir. Kota Tianjin, Di lantai dua ruang pelatihan sementara, Pikiran Lo Feng, Baru saja mengalami perubahan, Yang luar biasa dan mengejutkan. Dalam kesadarannya yang luas, Ada sebuah planet miniatur, Yang memancarkan sinar cahaya. Kristal merah prismatik, Terletak di inti planet miniatur, Dan benang merah tak berbentuk, Menutupi seluruh miniatur planet. Miniatur planet mulai berubah warna, Dan perlahan meresap hingga planet menjadi sangat merah, Dan planet itu menyusut. Pembaca roh normal, Tidak dapat menerima teknik rahasia ini, Babata sangat senang. Lalu Lo Feng bertanya, Babata, Kristal merah itu, Belum sepenuhnya hilang, Apa yang terjadi? Kemudian Babata menjawab, Itulah jejak jiwa, Kamu hanya seorang penjelajah bintang level 1, Jadi, Jejak jiwa belum sepenuhnya meresap, Meski begitu, Transformasi berhasil diselesaikan. Lo Feng sangat gembira, Lalu Babata melanjutkan, Tekad dan semangatmu sudah cukup, Tubuhmu juga telah mencapai siswa level 9, Itu cukup bagus. Lo Feng telah memenuhi semua persyaratan, Dan dapat menerobos ke tingkat 1 level penjelajah bintang. Seolah-olah, Tanah baru sedang lahir, Energi genetik yang berputar mulai lebih cepat, Setiap kali berkontraksi, Itu menjadi lebih kecil. Lo Feng merasakan, Seluruh badannya bergetar. Dalam energinya yang luas, Sebuah miniatur planet emas muncul. Miniatur planet emas itu, Terus berputar, Dan pada saat yang sama, Mengeluarkan getaran yang aneh. Itu merupakan, Energi genetik. Dengan pikiran dari Lo Feng, Sepotong energi genetik emas, Langsung dibebankan keluar, Dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, Seluruh tubuh Lo Feng mulai mengalami transformasi. Kemampuan khususmu, Sebenarnya tubuh berlian. Ucap Babata pada Lo Feng. Babata, Kamu mengatakan tubuh berlian, Apa itu artinya? Tanya Lo Feng dengan penasaran. Kemudian, Babata menjelaskan, Di alam semesta, Berbagai kemampuan khusus, Dikategorikan ke dalam delapan kategori, Yaitu, Logam, Payu, Air, Api, Tanah, Angin, Petir, Dan cahaya. Milikmu adalah tubuh berlian, Yang sedikit langka, Dalam kategori lo gam. Lo Feng akhirnya mengerti, Setiap kategori utama, Mengandung kemampuan khusus yang sangat kuat, Dan juga bisa sangat lemah. Setelah itu, Babata melanjutkan, Tubuh berlian ini, Berarti tulang dan ototmu akan lebih kuat, Daripada petarung lainnya. Ini adalah kemampuan yang sangat langka. Di tempat lain, Lo Feng dan keluarganya makan siang, Bersama keluarga bibinya. Tiba-tiba, Lo Feng menerima panggilan telpon. Lo Feng, Mengenai berbagai item, Dari reruntuhan arkeologi, Aku telah menyiapkan daftarnya. Apakah kamu masih berada di kota Tianjin? Aku akan segera kesana, Kata Jiayi. Lo Feng tersenyum, Dan dia berkata, Sebenarnya, Nyonya Isadora menghubungiku kemarin, Tapi, Aku akan bertukar denganmu terlebih dahulu. Jiayi tertawa, Lalu dia berkata, Terima kasih banyak, Aku akan sampai di sana dalam 15 menit. Kemudian, Lo Feng menutup telpon itu. Tidak lama kemudian, Jiayi telah sampai di tempat Lo Feng berada, Dan langsung mengirimkan data. Setelah itu, Sejumlah besar informasi, Dengan cepat mengalir ke buku catatan Lo Feng. Hanya dalam beberapa detik, Transfer data selesai. Lo Feng lalu berkata, Jiayi, Tunggu sebentar, Aku harus melihatnya dengan baik. Lo Feng mulai melihat dengan cermat, Di buku catatannya. Dan terhubung langsung dengan Babata. Lalu, Babata berkata, Lo Feng, Aku telah memilih item yang perlu kita beli. Aku akan segera mengirimkannya ke buku catatanmu. Setelah itu, Lo Feng menyerahkan buku catatan itu, Dan dia berkata, Jiayi, Aku telah membuat pilihan. Ini daftar pertukarannya. Jiayi tersenyum, Dan dia berkata, Lo Feng, Mengapa kamu membeli semua sisa kapal ini? Peninggalan kapal kuno ini, Telah rusak selama bertahun-tahun. Lo Feng hanya tersenyum. Setelah itu, Jiayi melanjutkan, Pesananmu sangat besar. Sebagian bahan ini sangat kuat. Melebihi material kelas SS kami. Jadi harganya sangat mahal. Lo Feng tertawa, Dan dia berkata, Tidak ada orang di dunia yang tahu, Bagaimana menangani sisa-sisa ini. Sebenarnya, Aku cukup yakin. Setelah negosiasi selesai, Dan kedua belah pihak, Telah menandatangani perjanjian. Lo Feng memberikan satu kristal, Sebagai deposit. Lo Feng, Kamu menjadi bodoh. Dua kristal ditukar dengan 5.000 ton sampah. Aku yakin, Hanya dengan satu kristal, Jiayi akan setuju. Babata sangat tidak puas. Setelah itu, Lo Feng langsung mengunjungi Nyonya Isadora. Dia membeli lebih dari 9.000 ton sisa material. Namun kali ini, Dia hanya menggunakan satu kristal. Bisnis sudah selesai, Namun, Barang akan membutuhkan 1 hingga 2 bulan untuk sampai. Di tempat lain, Kota Jiangnan, Markas Yangsu. Lo Feng mengambil langkah pertamanya, Ke ruangan gravitasi. Kemudian, Babata berkata, Ini adalah model ruangan gravitasi tingkat dasar alam semesta, Dan telah direnovasi menjadi listrik bumi. Lalu Lo Feng bertanya, Katamu, Ruangan ini gaya gravitasi alam semesta. Setelah itu, Babata melanjutkan, Ketika bumi menemukan peradaban kuno, Dan ruang gravitasi, Tanpa daya yang memadai, Mereka tidak punya pilihan, Selain merombaknya, Untuk menggunakan listrik, Dan dapat mengubahnya, Menjadi 0-90.000 kali gaya gravitasi bumi. Itu mungkin batasnya. Lo Feng mengusap dahinya, Dan dia berkata, Ini sudah cukup untukku. Titik tertingginya adalah 90.000 kali gravitasi bumi. Kemudian, Babata berkata, Mulai hari ini, Kamu akan berlatih di sini setiap hari. Di bawah perintah Babata, Lo Feng mulai berlatih di dalam ruang gravitasi. Hari-hari pelatihannya, Baru saja dimulai. Dalam beberapa hari berikutnya, HR aliansi, Dengan cepat mengirimkan, Sisa-sisa pesawat ruang angkasa. Semuanya, Disimpan di gudang besar, Di hutan belantara. Tidak lama kemudian, Babata memasukkan semua material tersebut, Kedalam ruang penyimpanan virtualnya. Lalu, Lo Feng bertanya, Babata, Seberapa besar ruang penyimpananmu? Cincinku bahkan tidak bisa menyimpan kapal itu. Babata pun menjawab, Lebih besar dari milikmu. Berapa lama, Waktu yang dibutuhkan, Untuk menyelesaikan pembuatan kapal? Lo Feng bertanya, Lima atau enam tahun, Kata Babata. Dalam hal itu, Pengetahuan Lo Feng terbatas. Dia pasti tidak tahu, Apa yang digunakan, Untuk membangun kapal luar angkasa. Kemudian, Babata berkata, Baiklah, Sekarang sudah waktunya, Untuk menyerap kristal muya. Lo Feng segera duduk bersilah, Sebuah kristal muncul di tangannya. Energinya mulai meresap, Kedalam tubuhnya. Waktu terus berjalan, Lima bulan kemudian, Lo Feng masuk ke ruang gravitasi. Dan dia berkata, Babata, Mari kita berlatih hari ini. Gaya gravitasi, Di dalam ruangan, Segera meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, Jumlah gravitasi, Yang menakutkan, Mulai bekerja pada tubuh Lo Feng. Lo Feng langsung menarik nafas, Dalam-dalam. Kemudian, Menggunakan sedikit, Kekuatannya, Untuk memegang, Pecahan inti, Tembaga hidbrida. Jika di ruang gravitasi, Beratnya mencapai, 2000 ton. Lalu, Babata berkata, Sekarang, Kamu bisa memulai, Langkah pertama. Lo Feng, Menggunakan benang energi roh, Untuk mulai, Menggerakkan pecahan. Setelah beberapa lama, Babata pun berkata, Sekarang, Kamu bisa mengontrol, 19 benang energi roh. Lo Feng tertawa, Dan dia berkata, Aku sekarang, Sudah sedikit meningkat. Babata pun melanjutkan, Baik sekali, Mari kita coba, 2000 kali, Gaya gravitasi, Mengendalikan, 19 benang energi roh, Dan menggabungkannya, Tanpa mempengaruhi, Satu sama lain. Tiba-tiba, Telepon di luar, Ruangan gravitasi, Berdering. Lo Feng langsung keluar, Dan mengangkat, Telepon itu. Halo Lo Feng, Aku baru saja, Membeli bahan-bahannya, Dan aku sudah hampir, Sampai ke tempatmu. Suara susin terdengar. Kemudian, Lo Feng bertanya, Bukankah, Kita akan makan nanti malam? Lalu susin menjawab, Aku baru saja, Belajar memasak, Dan sudah membeli bahan-bahannya. Jadi, Hari ini, Aku akan memasak untukmu. Sekarang, Aku sudah sampai di distrik. Lo Feng langsung berjalan, Menemuinya. Kemudian, Lo Feng membuka pintu, Dan dia berkata, Kamu membawa cukup banyak makanan untukku. Kamu tunggu saja, Dan aku akan memasak untukmu. Susin berkata, Dan percaya diri. Lo Feng tertawa, Dan dia berkata, Apakah kamu sudah siap untuk memasak? Tentu saja, Aku sudah siap. Susin langsung pergi ke dapur. Setelah beberapa lama, Susin telah selesai memasak. Waktunya kita untuk makan. Susin berjalan ke meja makan. Lo Feng pun tertawa, Dan dia berkata, Baiklah, Aku akan mencoba masakanmu. Apakah ada yang salah? Susin terkejut saat dia menatapnya. Masakanmu ini sangat enak. Rasanya tidak jauh dari restoran. Dan Susin berbicara terus terang, Tentang bisnisnya dan masalahnya. Lo Feng menyadarinya, Dan mengangguk. Itu bagus juga. Mari kita tunggu beberapa tahun. Di tempat lain, Di Laut Amerika. Selama era Nirwana, Pusat ekonomi bumi, Itu dianggap sebagai ibu kota planet. Saat itu, Pendahulu HR Aliansi, Bersama dengan berbagai kelompok keuangan. Semuanya, Ada di Amerika. Namun, Nirwana besar terjadi. Dan karena Amerika paling dekat, Dengan samudera Atlantik, Itu adalah yang pertama diserang. Karena itu menjadi surga bagi monster. Oleh sebab itu, Amerika membangun sektor militer yang besar. Di dalam sebuah bunker, Lima tentara Amerika sedang berjaga. Salah satu prajurit, Menunjuk melalui celah. Yang lainnya, Segera berlari untuk melihat, Dan dia berkata, Itu adalah monster level kaisar. Alaram langsung berdering, Terdengar ke seluruh pangkalan. Tubuh monster ini, Panjangnya sekitar 180 meter. Struktur tubuhnya mirip monster tipe singa. Tubuhnya diselimuti sisik hitam, Dan memiliki lebar sayap 200 meter. Dan tanduk di kepalanya, Seperti ingin menembus langit. Seluruh tubuhnya, Ditutupi oleh armor emas dan hitam. Tiba-tiba, Monster level kaisar di udara, Mendekati pangkalan. Sementara, Banyak tentara pangkalan terkejut. Kemudian, Mereka menembakkan semua meriam. Seorang prajurit berkata, Makhluk apa itu? Bahkan, Meriam laser yang kuat, Tidak bisa melukainya. Makhluk itu, Menelan pangkalan, Dalam satu tegukan. Seluruh markas telah hilang. Dua makhluk laut besar muncul. Jika laofeng atau pemimpin Hong, Mereka pasti akan mengenalinya. Kedua makhluk ini, Adalah dua monster kaisar. Makhluk itu, Mengangkat kepalanya dan meraung. Tanduknya menembus langit. Seolah-olah, Itu sedang mengumumkan kedatangannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!